Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Mengarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD menyampaikan ucapan Selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Kamis 4 Februari 2021 Injil hari ini diambil dari Markus 6 ayat 7-13 Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang diutusnya Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nomor Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan danalah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kepercayaan Yang telah Angkau limpahkan kepada kami untuk meneruskan karya keselamatanmu di dunia ini Tuhan, bantulah kami, berilah kami kekuatan dan kesabaran Semoga berkat bantuanmu, kami selalu sanggup menjalankan tugas perutusanmu Tuhan, utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 6, ayat 7-13 Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan Kecuali tongkat Roti pun tidak boleh dibawa Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang Mereka boleh memakai alas kaki Tetapi tidak boleh memakai dua baju Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya itu Kalau di suatu tempat kamu sudah menditerima dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ Dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan Bahwa orang harus bertobat Mereka mengusir banyak setan Dan mengoles banyak orang sakit Dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu bertanggung jawab Atas kehidupan orang yang diutusnya Hari ini Yesus memanggil kedua bas muridnya Dan mengutus mereka berdua-dua Sebelum mereka diutus Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Injil tidak menjelaskan bagaimana Yesus memberi mereka kuasa dan kekuatannya Kemungkinan besar ia menumpangkan tangannya ke atas mereka Entah secara kelompok atau berdua-dua Atau satu per satu Sewaktu Yesus menumpangkan tangannya ke atas mereka Dan memberkati mereka Pada waktu yang sama Energi atau kekuatan dan kuasa Tuhan Masuk ke dalam diri para muridnya Dan selanjutnya Di saat para murid menumpangkan tangannya Dan mendoakan orang yang kerasukan setan Maka kuasa dan kekuatan Yesus Kristus yang sudah ada Dalam diri mereka Tersalur keluar Dan menghalaui Roh jahat yang ada Di dalam diri orang yang kerasukan itu Sewaktu kembali Para murid membagi pengalaman kesuksesan mereka Dengan Yesus Mereka berhasil menghalau roh jahat Dari mereka yang kerasukan roh jahat Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Kata-kata adalah roh Kalau kata-kata itu di ucapkan dengan penuh keyakinan Dan si penerima menerimanya dengan penuh kepercayaan Maka kekuatan kata-kata itu akan sangat mempengaruhi sang penerima Banyak luka batin terjadi keatas anak-anak kecil Atau orang lemah Karena kata-kata yang di ucapkan oleh orang yang punya kuasa Sangat buruk Sangat sarkastik Dan kasar Kata-kata itu akan sangat mempengaruhi kehidupan orang yang menerimanya Sebaliknya Nasihat yang sangat baik Atau pesanan terakhir dari orang yang punya kuasa Akan sangat mempengaruhi Dan selalu menginspirasi kehidupan Dari yang menerima pesan atau nasihat itu Itulah yang terjadi keatas para murid Yesus Sebelum mereka diutus Untuk mewartakan kabar gembira Yesus menasihati mereka Dan memberi mereka kuasa Yesus juga menasihati mereka Supaya jangan membawa apa-apa Dalam perjalanan Roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggang pun jangan Kecuali tongkat Para murid menerima nasihat itu dengan penuh iman Dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab Pada waktu kembali Mereka tidak ngomel pada Yesus Bahwa mereka sakit Karena lapar atau karena haus Yang mereka ceritakan pada Yesus Hanyalah kesuksesan Itu berarti Yesus lah yang bertanggung jawab Akan hidup mereka selama mereka bertugas Itulah buah iman dan ketatan sejati Kita percaya bahwa Yesus sendirilah yang bertanggung jawab Akan kehidupan mereka Yesus berdiri Yesus sendiri Yang menyiapkan apa yang mereka butuhkan Lewat orang-orang yang mereka layani Pengalaman positif dari para murid Yesus ini Sungguh membawa satu pesan yang sangat indah Untuk kita semua Bahwa bagi mereka yang menjalankan tugas perutusan Tuhan Mereka tidak akan alami kesengsaraan yang sangat luar biasa Karena Tuhan yang mengutus mereka Selalu menyertai mereka Dan selalu bertanggung jawab Akan kehidupan mereka Bagaimana Tuhan mengerjakan semuanya Itulah rahasia Tuhan Tuhan selalu aktif bekerja Dia tidak pernah tidur Melayani para pekerjanya Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Terimalah pesan Yesus Kristus dengan penuh iman Dan percayalah padanya Bahwa ia selalu mendampingi Dan bertanggung jawab Akan kehidupan mereka Yang diutus dan bekerja Untuk kepentingannya Kita berdoa semoga Tuhan selalu beri kita Kekuatan dan kesabaran Agar Tuhan Agar tugas perutusannya Dapat kita jalankan dengan penuh tanggung jawab Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus Mereka-mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Rokudus Amin